Intro Nah hari ini saya akan sedikit membagi pengalaman hidup saya Yang itu bekerja di kapal pesiar Hari ini saya akan memberikan tips Apa sih yang paling penting ketika kita akan bekerja di kapal pesiar Nah ada banyak hal-hal yang penting Tapi yang paling penting adalah bahasa Bahasa Kenapa? Karena ketika kita akan bekerja di kapal pesiar Otomatis perusahaan yang kita masuki adalah perusahaan asing Nah ketika di perusahaan asing itu banyak sekali Kru-kru dari kapal pesiar itu yang berasal dari berbagai macam negara Nah biasanya karena ada berbagai macam negara Kemudian ada satu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi semua orang yang ada di sana Yaitu bahasa Inggris Nah kenapa kok saya bisa bilang nomor satu adalah bahasa Karena ketika kita masuk ke bekerja di dalam kapal pesiar Kita itu sebenarnya kita mendapatkan training Nah training itu sekitar 1-2 bulan itu kita harus dibiasakan bekerja di dalam kapal pesiar Membiasakan diri dengan tubuh kita dengan goyang-goyangan kapal Dan juga waktu yang ada di sana Kenapa? Karena kita akan menghabiskan banyak waktu kita di dalam kapal Bukan di alam bebas Nah kita kembali ke bahasa tadi Kenapa bahasa? Karena semua percakapan, semua komunikasi, semua tugas-tugas, semua berita yang akan masuk ke kita Dan yang akan kita kerjakan Semua menggunakan bahasa asing Bisa dibayangkan misalnya adalah atasan kita memberikan kita perintah untuk melakukan sesuatu Menggunakan bahasa Inggris misalnya Dan kita tidak tahu apa-apa Dan kita hanya mengatakan yes sir, yes sir Padahal kita tidak tahu Kita mengatakan ya kita faham Yes I understand Tapi sebenarnya kita tidak faham Itu akan sangat berbahaya sekali Berbahaya sekali dalam pekerjaan Bisa saja ketika kita melakukan pekerjaan itu Kita melakukan kesalahan Dan kemudian terjadi keselakaan Siapa yang bertanggung jawab? Yang akan bertanggung jawab adalah orang yang memberi kita perintah Yaitu atasan kita Akan sangat lebih baik Jika kita mengatakan I'm sorry, I cannot speak English as well Maaf, saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik Can you repeat it again? Bisakah Anda mengulangi apa yang Anda katakan tadi? Atau teman-teman bisa mengatakan Please ask my friend to tell me about your order Or your command Artinya Tolong Minta teman saya Untuk menjelaskan kepada saya Apa yang Anda perintahkan kepada saya Itu akan lebih baik Daripada Kita hanya mengatakan Yes sir, I understand Ya pak Saya paham Tetapi sebenarnya kita tidak paham Itu akan sangat membahayaskan Dan untuk pekerjaan yang lain Selama masa training Kita bisa Menyesuaikan itu semua Dan kita adalah survivor Survivor kita akan bisa bertahan Dan kita akan bisa beradaptasi dengan keadaan Tetapi bahasa Sebagai kunci dari alat komunikasi Itu yang pertama Terima kasih Terima kasih telah menonton!